Intro Pasien COVID-19 di kota Jambi tinggal 120 orang, 116 RT zona kuning. Hingga saat ini, pasien yang terkonfirmasi COVID-19 di kota Jambi tinggal 120 orang. Meski demikian, Pemkot Jambi terus melakukan vaksinasi untuk mencapai heart immunity. Berdasarkan data tim gugus tugas COVID-19 di kota Jambi, pada Minggu 3 Oktober 2021, sebanyak 8 orang terkonfirmasi COVID-19, dan yang dinyatakan sembuh sebanyak 8 orang. Namun, pasien COVID-19 di kota Jambi yang tersisa baik isolasi mandiri, di rumah sakit, ataupun non-rumah sakit hanya 120 orang. Untuk total pasien yang terkonfirmasi COVID-19 di kota Jambi sebanyak 9.757 orang, dan yang dinyatakan sembuh sebanyak 9.298 orang, sementara yang meninggal sebanyak 339 orang. Pasien yang tersisa sebanyak 120 orang itu dengan rincian, Isolasi mandiri sebanyak 75 orang, DLP-MP 1 orang, BPSD-MD 7 orang, Rumah Sakit Tersia 2 orang, Rumah Sakit Arafah 3 orang, dan yang di Aisyu 1 orang. RS Bayangkara 1 orang, RS Udera dan Matahir 6 orang, RS Baiturahim 1 orang, RS Siloam 6 orang, RS Mitra 1 orang, RS Beratanata 6 orang, RS Royal Prima 4 orang, RS Kambang 1 orang, RS Ude Abdul Manap 2 orang, dan yang sedang di Aisyu 3 orang. Sementara untuk zona C perkecamatan, di kota Jambi rata-rata berada di zona hijau. Hanya 116 RT berada di zona kuning. Dari total 1.642 RT, sedangkan untuk total vaksin COVID-19 di kota Jambi telah mencapai 86 persen atau 396.884 jiwa pada dosis pertama, dan untuk dosis kedua mencapai 53 persen atau 245.621 jiwa. Wakil wali kota Jambi, Maulana, mengatakan ketika vaksinasi dosis kedua untuk masyarakat kota Jambi telah mencapai 80 persen, maka kota Jambi telah mencapai herd immunity. Dosis kedua sudah mencapai 80 persen, artinya 80 persen masyarakat kota Jambi di dalam kebunyian juga tertentu mister antibody atau kecewalan yang kemudian menyebabkan COVID-19 itu tidak bisa tumbuh dan berkembang. Ataupun kalau kena, tidak menimbulkan kejaraan yang sangat jauh. Oleh karena itu, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.